Halo The Glovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru, dan lucu, apalagi kalau bukan Cipas Family. Pada video kali ini, kita mau share seputar tipe-tipe makanan yang sesuai dengan kebutuhan anakmu Cipas Family sehari-hari. Oh iya, makanan rutinitas Cipas Family untuk 30 dogi Pomeranian itu hampir semuanya pakai Royal Canin ya. Bisa nih, Cipas Family jadi brand ambasadernya Royal Canin. Yang pertama, Royal Canin Starter Mother and Baby Dog. Cipas Family biasa pakai ini untuk dogi yang sedang pacar sampai dia menyusuinya selesai loh tetap makan ini. Karena kandungannya yang cocok untuk dogi yang sedang hamil dan menyusui. Oh iya, gak cuma untuk dogi yang sedang hamil aja nih. Tapi untuk papis yang lagi belajar makan pas waktu tumbuh gigi sampai dengan umur 3 bulan. Kayak Hennessy ini, dia sedang hamil dan makan ini loh. Yang kedua, ada Royal Canin Papi. Nah, kalau yang ini Cipas Family kasih untuk papis yang sedang belajar makan. Yaitu di umur 2 sampai 10 bulan. Tapi, kalau di Cipas Family, biasa kasih ini mulai dari usia 3 bulan ya. Kita kasih contoh si Finch dan Diamond yang sedang di usia antara 3 sampai 10 bulan ya. Yang ketiga, ada Royal Canin Mini Adult. Nah, kalau papis kalian sudah beranjak dewasa, yaitu memasuki usia 10 bulan. Bisa kita ganti dengan Mini Adult ini ya. Nah, ada vodka nih yang lagi makan juga. Yang keempat, disini ada Royal Canin Hypo Argenic. Nah, ini dia nih buat post-logers yang punya permasalahan dogi dengan kulit yang sensitif. Bisa banget nih coba makan ini. Karena dogi yang sensitif gak boleh sembarang pilih makanan. Di Cipas Family, ada kokoh Cipas yang kulitnya sensitif dan makan ini juga. Yang kelima, ada Royal Canin Hepatik. Nah, kalau Royal Canin yang ini cocok untuk dogi yang punya permasalahan dengan fungsi hati yang kurang baik. Punya riwayat kejang dan cek darah. Menurut dokter hewan, bagus untuk konsumsi ini seperti inces. Dia punya riwayat kejang dan sehari-hari makannya ini. Yang keenam, disini kita ada Royal Canin Gastro Intestinal Hepatik. Pasti gak asing lagi buat post-logers yang lagi bermasalah dengan dogi Mancret. Secara ini udah jadi anjuran semua dokter hewan untuk menangani dogi yang BAB-nya cair alias Mancret. Tapi di Cipas Family, kita biasa kasih juga nih gastro ini ke papis. Karena mereka doyen banget. Yang ketujuh, kita ada Royal Canin Pomeranian. Of course, karena kita ada 30 ekor Pomeranian. Jadi gak adol kalau kita gak stock varian ini kan. Nah, di varian ini bisa banget untuk bikin bulu jadi lebat. Jadi memang cocok untuk dogi Pom yang memang bulunya lebat. Kayak Dalmor ini nih, lahat banget kan makannya dengan bulu-bulu yang glowing. Yang ke delapan, Cipas Family juga stock Royal Canin Skincare. Eh, 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 tapi-tapi ini bukan skincare yang dioles-oles ke muka itu ya. Ini bagus banget untuk dogi yang punya permasalahan seputar black skin. Jadi kalau poslovers punya permasalahan black skin, bisa dicoba ya untuk recovery-nya. Coba makan ini. Yang terakhir nih poslovers. Beda dari yang lain. Kali ini kita pakai dari Nature Protection Superior Care White Dog. Jadi, varian ini memang dikhususkan untuk dogi yang berbulu putih. Karena dogi yang berbulu putih rentan banget nih. Terkena tear stain-nya tuh kelihatan. Dan makanan ini bisa untuk recovery tear stain itu loh. Kalau Cipas Family, biasanya jika dogi yang putih selepas belajar makan pakai mom and baby dog, kita kasih ini nih. Dimulai di umur 3 bulan ya. Nah, nah, nah. Gimana? Lengkap belum nih penjelasan kita seputar makanan sehari-harinya? Cipas Family. Eits, gak sampai di sini aja ya. Ya ampun, stoknya banyak banget. Kita masih punya stok makanan wet food-nya juga loh. Penasaran gak? Kita bakal bahas di video selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax